Intro Nah Pemisah sekarang kita sudah berada di ruangan kerjaannya Mas Iman ya? Ya. Oke. Nah Mas Iman kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi sebetulnya selain sebagai founder Ruangguru.com Anda juga secara personal punya banyak catatan prestasi. Ya kan? Misalnya Anda pernah dapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia waktu itu penghargaan muda Indonesia. Pemimpin muda Indonesia. Pemimpin muda Indonesia tahun 2008. 2008 ya. Lalu Anda juga dapat penghargaan dari Microsoft Bloggership 2011 dan banyak lagi yang di New York dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa saya mulai tahu nih, latar belakangannya sepertinya apa? Ayah ibu saya justru sebenarnya bukan berasal dari latar belakang yang sangat pendidikan bagus dan lain-lain. Jadi ayah ibu saya itu ayah lulusan SMP, ibu lulusan SMA. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara dan saya orang pertama di keluarga saya yang punya gelar sarjana sampai akhirnya master dan lain-lain. Jadi justru datang dari latar belakang yang melihat pendidikan itu maksudnya bukan sebagai salah satu yang paling penting gitu. Anda dari daerah mana? Dari Padang saya. Padang? Padang. Jadi saya 18 tahun tinggal di Padang, kemudian berantau ke Jakarta buat kuliah sampai akhirnya sekarang gitu. Jadi kalau ditanya misalnya latar belakangnya seperti apa, bagi saya sih benar-benar dia datang dari latar belakang working class Indonesia lah. Jadi benar-benar ya emang modest family dan kemudian emang benar-benar berjuang untuk gimana caranya bisa survive dan lain-lain. Jadi mungkin dari situ juga akhirnya punya determination, punya semangat yang cukup tough untuk bisa survive daripada akhirnya bisa jadi lebih baik. Oke. Jadi Anda mulai semuanya dari nol ya? Dari nol banget. Dari Padang Anda merantau ke sini? Ke sini, ke Jakarta, misalnya dari background dari misalnya sebelum saya sampai di Jakarta gitu, dari kecil misalnya udah mulai bikin bisnis sendiri, udah belajar. Oh sudah mulai bisnis dari kecil? Udah mulai misalnya kerja sampingan dan lain-lain gitu untuk bayar uang sekolah. Jadi mungkin dari situ kemudian ada muncul bibit-bibit entrepreneurshipnya juga dari sana. Mungkin Anda punya mimpi-mimpi waktu kecil untuk akhirnya Anda memutuskan untuk merantau di Jakarta, Anda bisa jadi share? Sebenarnya awalnya dulu mimpinya pengen jadi diplomat. Jadi saya jadi SD itu pengen jadi diplomat. Makanya saya akhirnya yang satunya kan ngambil hubungan internasional di dunia gitu. Dan sebenarnya waktu sama saya kuliah saya banyak banget terlibat dengan proses diplomasi internasional. Jadi karena waktu itu saya sempat ditemukan ASEAN, jadi banyak mengarvokasi juga kepentingan-kepentingan Indonesia di luar negeri gitu. Tapi kemudian saya ngeliat bahwa passion saya ternyata di dunia pendidikan sih gitu. Karena sebenarnya ada sih ceritanya dulu tuh waktu dari SD, pertama kali saya mengajar itu saya umur 10 tahun. Saya ngajar. Ngajar apa waktu itu? Saya jadi bikin free tutoring classes. Jadi udah tutoring juga sebenarnya. Jadi saya ngajar anak-anak di bawah usia saya yang kurang beruntung. Saya ngajar matematika, bahasa Inggris waktu itu. Dan kemudian ketika saya kuliah saya reflect lagi gitu. Bahwa ternyata pengalaman itu menyenangkan gitu. Dan kemudian saya berkecimpung dengan dunia pendidikan lewat organisasi sosial dan lain-lain. Itu menjadi sangat menarik. Jadi saya berpikir bahwa ketika, kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, saya ngasih bahwa oke I want to do something in education gitu. Dan juga ngeliat masalah pendidikan, kita pelik banget kan. And I think we need someone that I can actually do something for education gitu. Orang banyak bilang bahwa ya pendidikan penting, ini masalah yang krusial. Tapi ketika ditanya, lu mau gak bantuin pendidikan gitu? Orang mikir-mikir gitu. Jadi, karena mungkin selama ini pikirnya oh kalau bantu pendidikan berarti jadi guru gitu. And I think that's it. Padahal sebenarnya ada banyak sekali ruang. Ada luas ya. Ada banyak sekali ruang untuk kita berkontribusi gitu sih bagi saya itu. Anda melanjutkan pasca sarjana di luar negeri. Di Columbia University. Education Development ya. Ambil Education Development. Dan apa sih yang membuat Anda itu begitu concern dengan dunia pendidikan? Bagi saya sih sederhana ya. Pertama, maksudnya jelas kalau saya melihat masalah pendidikan, eh masalah di Indonesia itu apa? Saya akan melihat bahwa root of causes-nya, jadi akar rumput masalah itu adalah pendidikan. Jadi, kita punya masalah dengan sumber daya dan segala macam gitu. Dan itu semua bisa diselesaikan kalau misalnya pendidikan kita bagus. Kalau kita make sure bahwa orang-orang yang ada di Indonesia itu juga memiliki kualitas untuk bersaing. Kualitas untuk menciptakan inovasi dan lain-lain gitu. Guru itu jadi penting gitu. Karena yes, infrastructure is important. Yes, content curriculum is important. Tapi without ensuring that a good teacher is, is, is apa, ada di ruang kelas, di depan ruang kelas, maka semuanya jadi percuma gitu. Jadi, ketika saya tanya apa yang ingin saya kerjain, ya saya ingin sekali bergerak di pendidikan, khususnya di area guru gitu. Karena bagi saya itu masalah utamanya. Yang kedua sih ya kembali ke masalah personal saya. Jadi, bahwa di luar dari masalah Indonesia yang sangat kompleks, saya ngeliatinya bahwa saya punya cerita personal gitu. Yang membuat saya ngerasa bahwa saya pengen involved di pendidikan gitu. Ya kayak tadi, latar belakang keluarga, kemudian saya adalah, saya ngerasa sendiri bahwa saya adalah produk dari bagaimana ketika-tika saya punya pendidikan yang bagus, ketika misalnya saya mendapatkan aks pendidikan yang bagus, itu saya benar-benar bisa mengubah hidup saya sendiri. Dan saya yakin bahwa ketika orang dikasih kesempatan yang serupa, mereka juga bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan gitu. Jadi, nah sekarang kita ngomong soal bisnis startup ini. Akhirnya kemudian Anda jemplung di dunia startup, bisa diceritain waktu itu gimana? Mungkin jadi berkaca ya, jadi ketika saya bilang bahwa, oke saya mau terlibat ini di dunia pendidikan, kemudian saya mikirkan, saya mau terlibat dalam hal apa, sebagai apa, di area yang mana gitu. Kemudian saya berkaca lagi bahwa pengalaman saya mengerjakan untuk berkecimpung di dunia non-profit gitu. Saya dari kecil bikin non-profit sampai akhirnya besar gitu. Lebih dari 10 tahun lah saya berkecimpung di non-profit gitu. Dan kemudian saya melihat bahwa, yes menarik ini, cuman kemudian saya berpikir bahwa kendalanya selalu kan kita dependen sama yang namanya donor, selalu kita dependen sama yang namanya sponsor dan lain-lain. Yang pada akhirnya membatasi limit gerak kita gitu. Sehingga saya berpikir kalau saya mau mengerjakan sesuatu, maupun apakah itu sosial atau enggak, saya mesti mikir, oh revenue streamnya kayak apa sih, bisnis modelnya seperti apa. Sehingga apa yang dikerjakan itu bisa berkelanjutan gitu. Sehingga pada akhirnya ya, mungkin saya mulanya enggak, saya juga enggak tahu dulu, enggak tahu apa mengenai, oh ini namanya startup, ini namanya apa. Tapi saya ngerti bahwa, oke saya mau mengerjakan sesuatu yang pertama punya revenue stream. Bagi saya sih potensial is one thing gitu, tapi bagi saya paling penting adalah bagaimana bahwa kita itu ngerjain, apa yang kita kerjain itu bukan sekedar ngikutin trend. Jadi jangan sampai anak muda terjebak juga, oh karena semua orang bikin startup, karena semua orang jadi entrepreneur, maka saya juga harus jadi entrepreneur. Bagi saya salah kalau paradigma-nya kayak gitu. Bagi saya entrepreneur itu ada ketika kita melihat bahwa ada masalah yang perlu ditangani, dan kita punya peluangnya untuk menangani itu. Jadi ada masalah ketemu sama kesempatan gitu. Karena enggak semua orang kayak startup gitu, enggak semua startup kan berhasil gitu ya. Jadi 99% startup tuh fail gitu, dalam cara risetnya gitu. Jadi kalau misalnya enggak punya determinasi yang kuat, maksudnya alasan kenapa sih saya mau bikin ini, akan sangat gampang sekali untuk jatuh gitu. Mungkin saran saya justru sebenarnya kalau tertarik sama dunia startup, bagus gitu, tapi juga enggak ada salahnya untuk kemudian justru bekerja dengan startup dulu, ngelihat dulu gimana perkembangannya, sebelum pada akhirnya memberanikan diri berkecimpung gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu, jadi bukan bikin sesuatu yang besar dulu, tapi dipupuk dulu dengan hal yang kecil, dan ketika ngerasa siap, dan ya do it. Baru next level gitu ya. Oke, baik. Nah jadi Iman Usman, kalau bisa tahu nih, apa sih mimpi-mimpi besar Anda terhadap generasi Anda sekarang dan berikutnya? Mimpi saya sih sebenarnya sederhana ya, bahwa mungkin kembali ke apa yang mau saya kerjain, mimpi saya adalah saya ingin sekali melihat bagaimana pendidikan berkualitas itu bisa jadi jauh lebih aksesibel. Dan mungkin itu yang kita kerjakan di ruang guru. Ya mungkin sekarang peribadu touring yang disasar mungkin masih kelompok menengah dan ke atas gitu ya, tapi kita mulai peranan-peran mengerjakan bagaimana sih membuat produk-produk dan layanan lain yang juga bisa aksesibel, tapi juga profitable at the same time gitu. Jadi misalnya kita bikin yang tadi kan, tes prep plan, permintaan dimana itu gratis, nggak bayar sama sekali gitu. Orang bisa akses ribuan bank soal, jadi sebelumnya ngabisin duit banyak banget buat beli buku, sekarang udah nggak perlu lagi gitu, karena udah ada kontennya online. Atau misalnya hal-hal lain yang kita coba kerjakan gitu, bagaimana mengamplify supaya yang tadi pendidikan berkualitas itu bisa jadi lebih aksesibel. Jadi bisa sih itu aja sih, bahwa orang itu bisa dapat pendidikan, berkualitas, sesuai dengan bakat dan potensinya, itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh lebih gampang. Wow, semoga semua mimpi-mimpinya berjalan dengan lancar. Satu kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan pejuang di bidang pendidikan. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah menginstriasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi saya udah lumayan oke, kan? Oh iya, karena tadi sempat buka juga ruangguru.com, kegiatan-kegiatan untuk aktivitas fisiknya masih kurang. Mungkin bisa juga nanti bergabung dengan siapa tadi? Usman tadi. Iman, Iman, Iman. Pari piring dan ketangkasan saya bisa ngajarin. Tau, Tau, Tau. Ini dia. Ini sangat menginspirasi ya, jadi kalau misalnya untuk memanfaatkan kayak les-les privat atau seperti apa juga bisa tuh. Dan guru-gurinya juga bisa dipilih sesuai dengan budget. Ya, budget dan juga keinginan, minat seperti itu. Oke. Oke. Kita akan juga sejenak pemirsa karena morning show akan segera kembali usai pariwara berikutnya.